Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta-ja-ha Hai semuanya, kembali lagi bersama Laoshi pada materi hari ini yaitu tentang sheng tiao atau nada dalam bahasa Mandarin Sheng tiao atau nada dalam bahasa Mandarin terbagi menjadi 4 yaitu nada 1, nada 2, nada 3, dan nada 4 Seperti halnya kita bernyanyi, nada akan mempengaruhi ketika kita membunyikan suatu kata yaitu ketika kita membunyikan dengan beda nada, maka akan berbeda artinya Contoh pada kata ma, yang berarti ibu Tetapi jika kita mengucapkannya dengan kata ma, maka berarti marah Atau jika kita membunyikan dengan kata ma, maka berarti kuda Tapi kalian tidak usah khawatir, meskipun bahasa Mandarin terdiri dari 4 nada, Kalian cukup membiasakannya dan mengulang-ulang dengan nada yang benar Maka ketika kalian akan berbicara, kalian akan secara spontan membunyikan suatu kata atau kalimat dengan nada yang benar Untuk nada yang pertama memiliki simbol lurus, maka kita akan coba bunyikan dengan bunyi vokal A Seperti A, A, A Kemudian nada yang kedua memiliki simbol naik, maka kita akan mengayunkan sedikit ke arah nada yang lebih tinggi Seperti A, A, A Selanjutnya nada yang ketiga memiliki simbol turun dan naik, maka kita harus merendahkan suara kita dan mengayunkannya ke nada yang terendah Seperti A, A Ya kalian rasakan di tenggorokan ya, seperti A, A, A Lalu untuk nada yang keempat, yaitu memiliki simbol turun, maka kalian harus menghentakkan ketika membunyikan nada 4 Seperti A, A, A Baiklah kita ulangi dari nada yang pertama, yaitu A, A Kedua A, A Ketiga A, A Keempat A, A A, 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 A A, 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 A Demikian pembelajaran hari ini, terima kasih Syaa syaa tajah, cyaa cyaa Syaa tajah, cyaa cyaa